Wanita cantik bekas terpidana narkoba ditemukan tewas mengenaskan. Tubuhnya yang dipenuhi luka ditemukan di sebuah lahan kosong di area Taman Hutan Rakyat Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Korban dihabisi oleh seorang pria yang mengidap perilaku seks menyimpang. Ada banyak ini Pak, mohon bantuan Pak, mohon bantuan, karena di dalam karun. Kami mendapatkan informasi dari keluarga yang sehari-harinya sebagai penyapu jalan menemukan sesuatu mayat. Datang Pak Lurah itu, ngasih kabar dari Tanah Karo, ada mayat nggak dikenal, KTP-nya ini anak ibu. Sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan di area Taman Hutan Rakyat Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Saat ditemukan, tubuh wanita bernasib menahas ini terbungkus kain spray dan dimasukkan ke dalam tas berukuran besar. Polisi yang melakukan identifikasi menemukan sejumlah luka bekas penganiayaan di beberapa bagian tubuh korban. Tak ada yang mengenali wanita tersebut. Termasuk seorang petugas kebersihan jalan yang pertama kali menemukannya. Penemuan mayat wanita tanpa identitas ini kemudian dilaporkan ke Polsek Brastagi. Sekira pukul 11, kami mendapatkan informasi dari salah satu bagian kami, bahwasannya ada warga yang sehari-harinya sebagai penyapu jalan menemukan sesuatu mayat. Kemudian kami langsung ditanggung di kapit. Setelah itu, kami pastikan bahwasannya yang ditemukan itu adalah mayat seorang wanita. Tidak ada mayat ini, sampai saat ini masih bisa eks, kami sedang mendalami untuk identitasnya. Dan saat ini juga mayatnya sudah kami kirim ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dapur otopsi. Di lokasi inilah mayat korban ditemukan. Lokasi ini merupakan area taman hutan rakyat. Kondisinya yang sepi memang sangat memungkinkan jika para pelaku kejahatan untuk membuang korbannya. Untuk keperluan penyelidikan, jasad korban kemudian dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara, Sumatera Utara. Tak lama berselang, identitas korban terungkap. Ia adalah Mutiara Pratiwi alias Sela. Wanita berusia 25 tahun ini tercatat sebagai warga kota pemantang Siantar. Berdasarkan informasi, Mutiara Pratiwi merupakan bekas terpidana narkoba yang baru 3 bulan bebas dari penjara. Lalu, siapa yang menghabisi nyawa Mutiara Pratiwi alias Sela? Inilah pria yang telah menghabisi nyawa Mutiara Pratiwi. Namanya Joe Frisco Johan, seorang pengusaha ternama di wilayah pemantang Siantar. Joe yang merupakan kekasih Mutiara Pratiwi, ditangkap di sebuah klinik perawatan wajah tanpa perlawanan. Selain Joe, polisi juga meringkus 4 orang lainnya, dan 2 di antaranya merupakan oknum anggota polisi. 2 orang ini hanya melakukan pembiharan bahwa ada kejahatan, tapi tidak dilaporkan kepada pimpinan. Sehingga kita terapkan pasal 2021. Dan saat ini mereka dipasuk soalnya, diprupam, separal dengan penyidikan yang kami lakukan. Selain telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, polisi masih memburu 2 pelaku lain yang bertugas membantu membuang jasad Mutiara Pratiwi. Lalu, apa alasan Joe menghabisi nyawa kekasihnya itu? 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Mutiara Pratiwi, bekas terpidana kasus narkoba. Dalam aksinya, 4 orang pelaku pembuang mayat korban diberi upah 105 juta rupiah oleh pelaku utama. Teka-teki tewasnya Mutiara Pratiwi alias Sela, wanita cantik yang mayatnya ditemukan di dalam tas di wilayah Taman Hutan Rakyat, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, akhirnya terbongkar. Nyawa Mutiara dihabisi kekasihnya, Joe Frinsko Johan, seorang pengusaha ternama di wilayah pemantang siantar. Joe ternyata sudah satu bulan ini menjalin kasih dengan Mutiara Pratiwi. Keduanya pun kerap melakukan hubungan suami-istri. Rupanya, Joe mengidap kelainan seksual. Dia kerap melakukan kekerasan saat berhubungan intim. Perlakuan inilah yang dialami Mutiara Pratiwi setiap kali berhubungan intim dengan sang kekasih. Sampai akhirnya, Joe kebablasan. Mutiara pun tewas setelah dianiaya oleh kekasihnya ini saat berhubungan layaknya sepasang suami-istri. Keduanya berhubungan, kekasihnya tersangka itu memang tidak terbiasa. Selama satu bulan ini, mereka melakukan kerasa musik baru, melakukan berhubungan intim. Seperti itu. Jadi, mungkin karena keterlaluan dan offer sehingga tersangka melakukan kekerasan berlebihan dan akhirnya mengingatkan korban meninggal. Rumah toko di Jalan Merdeka, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur ini adalah tempat tinggal Joe Frisco. Dan di dalam ruko inilah, Mutiara Pratiwi tewas disiksa oleh Joe saat berhubungan intim. Jasad Mutiara kemudian dibuang di sebuah lahan kosong di area Taman Hutan Rakyat Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara oleh empat orang suruhan Joe. Joe kemudian membayar upah keempat orang suruhannya itu sebesar 105 juta rupiah. Terkait kasus ini, polisi telah menetapkan tujuh orang tersangka. Mereka masing-masing adalah Joe Frisco Johan yang merupakan pelaku utama, Syahrul dan Edi Iswadi yang membantu membuang jasad korban, selanjutnya Jeffrey Hendrik Sirgar, anggota Polres Pematang Siantar yang tidak melaporkan kasus ini kepada atasannya, serta Hendra Purba, anggota Polres Simalungun yang juga tidak melaporkan kasus ini kepada atasannya. Sedangkan dua pelaku lain yang juga ikut membuang jasad korban hingga saat ini masih dalam pengejaran. Inilah barang bukti yang disita polisi dalam kasus tewasnya Mutia Pratiwi. Di antaranya, sapu dan alat pel yang digunakan pelaku untuk memukul korban serta sejumlah pakaian. Tabiat Joe Frisco Johan memang agak lain. Selain mengidap perilaku seksual menyimpang, ia juga kerap terlibat kasus kriminal. Sebelum terjerat kasus pembunuhan kekasihnya, Joe tercatat sudah lima kali berurusan dengan polisi. Pertama, pada bulan Juni 2023 lalu, Joe dilaporkan karena telah menganiaya asisten rumah tangganya hanya karena pekerjaan asistennya itu kurang rapi. Sebulan kemudian, Joe kembali dilaporkan ke polisi karena mengancam akan menembak orang tuanya dengan menggunakan airsoft gun. Joe kembali dilaporkan ke polisi oleh orang tuanya pada bulan Agustus 2023 karena telah memecahkan kaca mobil milik orang tuanya. Lagi-lagi Joe berulah, di bulan Juli 2024, Joe kembali menganiaya asisten rumah tangganya gara-gara anjing peliharaannya hilang. Dan terakhir, pada bulan Oktober 2024, Joe dilaporkan lagi ke Polres Pematang Siantar juga karena telah menganiaya asisten rumah tangganya yang ingin mengundurkan diri. Dari kelima kasus ini, semua berujung damai. Dan baru kali ini, Joe tidak bisa berkutik lantaran terlibat kasus kriminal berat. Pecandu narkoba ini pun bisa dipastikan akan mendekat di dalam sel tahanan dalam waktu yang cukup lama. Kita harus mendampingi pihak keluarga korban. Karena mereka orang kecil, mereka butuh pendamping, mereka butuh keadilan di mana anaknya disiksa, di mana anaknya dibunuh, dibuang. Orang tua korban pun tak menyangka anaknya tewas dengan cara yang cukup tragis. Mereka berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya karena telah melakukan perbuatan yang sangat kecil terhadap korban. Mutiara Pratiwi alias Sela. Jalan hidup wanita berusia 25 tahun ini cukup tragis. Nyawanya dihabisi oleh Joe Frisco Johan, pria yang baru dipacarinya satu bulan belakangan ini. Tak ada yang menyangka sama sekali jika Mutiara begitu cepat pergi meninggalkan keluarga dan orang-orang terdekatnya. Untuk mengetahui lebih dalam kehidupan Mutiara, kami pun menemui keluarga wanita yang konon kabarnya bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat hiburan malam di wilayah pemantang siantar. Mutiara sendiri merupakan tulang punggung keluarga. Dialah yang selama ini menanggung hidup kedua orang tuanya. Dia masih bertanggung jawab sama keluarga. Terima kasih telah menanggung hidup kedua orang tuanya. Dia semua memperobatin saya, rumah si, rumah kontakan, ya bahkan kami. Dia semua yang menanggung hidupnya di anaknya. Asal dimuntai uang. Gak pernah bilang gak ada. Kalau gak ada apa siapannya? Sahabat apa? Ma, nanti mbak kirim. Selamat sendiri tak menyangka jika anaknya tewas dengan cara yang begitu tragis. Aku berharap itu bukan anakku kan gitu. Karena selama ini kan dia yang menjadi pelang punggung kecacah kami. Iya. Dialah semua. Kenapalah anak sebaik itu bisa kita gitu mati tragis. Tegu wang kan gitu. Ya, aduh lah. Aku tunggu-tunggu berharap lah aku liat anakku. Tapi setelah dioktumasi di Medan, ditengok sama keluarga aku, adekku, oh situ itu anakku. Ya udahlah, mau diampil lagi aku. Udah kepas lah, yaudah. Gak bisa bilang gak apa-apa lagi aku. Rupanya, sejak keluar dari penjara tiga bulan lalu, Mutia tidak tinggal bersama keluarga. Ia memilih untuk kos di wilayah lain. Setahu pihak keluarga selama ini, sebelum meninggal dunia, korban ini tinggal di mana? Kemudian apa pekerjaannya, Pak? Dia tinggal di kos tadi. Di kosnya si Lila tadi. Kalau kerja dia pemandu kerauke lho. Pemandu kerauke ya? Iya. Kadang juga jadi sales rokok ya? Iya, kadang jadi kalau itu padahal saya setas rokok, gunung apa-apa dia apa. Kadang ya sep*****. Padahal padahal dia lah, dia kerjakan diri kami. Anaknya rajin ya, Pak? Wah, gak usah dibilang. Gak punya selintar, gak ngeluh, gak petang ngeluh. Boleh diceritakan sedikit kenapa dia masuk penjara atau dilapas, Pak? Dia masuk penjara karena masalah narkoba juga. Narkoba ya? Tapi itu kena dijebak ya sama kawannya. Dijebak dia itu. Begitu ya, Pak? Iya. Aku kurang tahu sebenarnya. Kena dijebak dia. Keluarga sendiri mengaku tidak mengenal Joe Frisco yang disebut-sebut sebagai kekasih Mutia karena selama ini Mutia tidak pernah bercerita soal sosok Joe. Kini keluarga telah kehilangan sosok Mutia Pratiwi yang begitu mencintai orang tuanya. Kematian Mutia Pratiwi benar-benar menjadi pukulan telak bagi keluarga. Karenanya, keluarga berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Untuk kami ya, pelaku itu dihukum dengan yang seadilah-adilah seberat-beratnya sesuai dengan pelaku untuk anak-anak kami. Dan saya, kayak saya pribadi, apapun tidak diinginkan operasi ulang, kami siap. Karena ada tembakan di sini, tembakan. Seperti tembakan, dibilang pengacaranku itu, itu belas tembakan itu katanya. Jadi ditanya sama pengacaranku kami itu, kalau nang setuju, kalau itu anakmu dia putus tulang, setuju. Asal demi kepentingan anakku, keadilan anakku, aku siap. Artinya, pihak keluarga juga berharap ini pihak kepolisian mau melakukan otopsi ulang terhadap jenazah almarhum begitu, Pak? Iya. Ada dicurigai, Pak? Ada. Luka di ini, Pak. Keluarga mencurigai. Terkait dengan pasal yang dikenakan oleh pihak kepolisian terhadap tersangkaiannya, apakah menurut keluarga itu sudah setimpal dengan kasus yang menimpan, Pak? Oh, enggak. Kami kuatnya sangat keberatan. Bahkan seluruh keluarga kami, itu sangat keberatan. Bukan saya saja. Tapi seluruh keluarga kami yang ada, baik di sini, mau di medan. Itu semua sangat keberatan. Lepas dan keratan itu tadi. Sepertinya polisi, ada apa namanya? Ada yang ditutupi. Tidak terbuka semua sama kami. Perjalanan cinta dua anak manusia ini berakhir tragis. Relaku seks penyimpang yang diderita oleh sang pria membawa kekasihnya pada kematian. Pelakunya yang saya dengar orang hebat di siantar ini dan berpengaruh. Dan ada keterlibatan beberapa oponum aparat. Jadi untuk pihak kepolisian, saya mohon benar-benar kasus ini diungkap. Saya mohon benar-benar keadilan itu ditegakkan. Apapun status korban, apapun pekerjaan dia, yang aku lihat dia itu anak baik yang rela berkorban. Apapun untuk membantu kedua orang tuanya.